Hai teman-teman selamat datang di channel Kidung Senja tempat singgah jiwa yang lelah Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata Orang bisa dibenci dan dijauhi itu karena kata-kata Anak-anak kita bisa memiliki pergaulan yang sehat juga karena kata-kata Sebaliknya ada anak kita bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat pun karena kata-kata juga Disadari ataupun tidak dari setiap kata-kata yang kita gunakan banyak sekali mengandung makna Kata-kata yang tepat jika dikeluarkan dengan cara yang benar Maka akan mendatangkan cinta dan rasa hormat dan rasa kasih dari orang-orang sekitar Hal itu pun berlaku sebaliknya Kata-kata yang salah atau kata-kata yang diucapkan dengan cara yang salah bahkan bisa membuat kita tegang Bahkan bisa terjadi perang kata-kata yang dikeluarkan dari mulut orang-orang sekitar Hal tersebut sangat berdampak pada anak yang lahir dari keluarga yang terjaga Dalam kata-kata keluarga yang santun dalam berucap lisan Mereka tidak pernah lepas dari kata maaf, tolong dan terima kasih Tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah melihat orang tuanya saling mencaci Bukan karena orang tuanya tidak pernah berantem Tapi orang tuanya itu tahu jika di depan anak-anaknya Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang tahu sopan santun Selalu positif dan insya Allah masa depan pun akan terjaga Bandingkan dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang tiap harinya selalu mendengar bentakan kata-kata kotor Hal tersebut menjadi lazim di keluarga itu setiap hari Anak tersebut mendengar bapaknya selalu mencaci maki pekerjaan bosnya Temannya bahkan mencaci maki pemerintah Orang tuanya tersebut tidak tahu menempatkan diri ketika mereka salah paham berantem di depan anak-anaknya Maka anak-anak yang lahir dari lingkungan tersebut itu sangat susah sekali berkembang dalam dunia nyata Karena tiap hari mereka mendengar dan menyerap semua hal negatif Memang mungkin kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ke anak-anak kita Tapi kata-kata keluar yang dari mulut kita Kata-kata makian saat kita di jalan saat mengantar anak sekolah Kata-kata amarah saat kita nonton TV dan lain-lain Kata-kata itu tidak hilang begitu saja Dia akan tinggal dan menetap menjadi energi negatif membentuk masa depan anak Artinya kata-kata itu dampak bukan hanya untuk kita yang mengeluarkan kata-kata itu Tapi untuk kelanjutan generasi kita Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari lebih dari sekedar suara kata-kata itu Adalah energi yang selalu mengelilingi diri kita setiap hari Namun seringkali kita menganggap remeh kata-kata dan ucapan itu Dan kita gagal memahami pengaruhnya yang sangat dalam Misalnya ketika seseorang berulang kali mengucapkan kata-kata Saya tidak pernah bisa, saya tidak mampu, kita ini orang rendah, kita tidak bakal bisa, dan lain-lain Kata-kata itu akan tidak hilang begitu saja Tapi kata-kata itu akan bergemba dalam pikiran kita Dan perlahan mempengaruhi pikiran dan keyakinan kita Alam bawah sadar kita akan selalu merekam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan Dia tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang benar Dia hanya menerima apa yang kita katakan dan benar-benar itu yang dipercayanya Seorang ilmuwan Jepang yang terkenal telah meneliti efek dari kata-kata itu terhadap air Dia melakukan serangkaian percobaan Di mana air disimpan di berbagai macam botol Dan masing-masing botol itu dilabel dengan pesan yang berbeda-beda Botol diberi pesan-pesan yang positif seperti terima kasih dan cinta dan sebagainya Botol yang satunya lagi diberi pesan-pesan negatif Seperti aku benci kamu, aku ingin membunuhmu Kemudian tetesan air dari botol-botol itu dipekukan dan membentuk menjadi kristal seperti kepingan salju Hasilnya pun sangat diluar dukaan Kristal yang dibentuk oleh air yang diberi pesan positif ternyata lebih bagus, lebih geometris dan lebih estetis Sedangkan kristal yang dibentuk oleh air dengan tulisan negatif itu memiliki bentuk yang kacau dan tidak seragam Ia juga bereksperimen terhadap air yang didoakan dan air yang tidak didoakan Hasilnya air yang didoakan memiliki bentuk kristal yang sangat bagus Ini berarti lingkungan di sekitar kita termasuk tubuh kita yang mana tubuh kita itu 70% tersusun dari air Itu bisa menangkap dan merespon kata-kata dan ucapan kita Orang bisa dikagumi dan dihormati karena kata-kata Orang bisa dibenci dan dijauhi itu juga karena kata-kata Anak-anak kita bisa memiliki pergaulan yang sehat karena kata-kata Sebaliknya, anak-anak kita bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat pun karena kata-kata Bila kita menginginkan bunga mawar, kita harus menanam bunga mawar Bila kita menginginkan buah rambutan, kita harus menanam buah rambutan Kita tidak akan bisa mendapatkan mawar dengan menanam bunga kamboca Anda tidak akan bisa mendapatkan buah rambutan dengan menanam biji kaktus dengan kata lain Anda tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang positif Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Anda selalu negatif Anda tidak akan bisa mendapatkan kemenangan kalau selalu bicara tentang kekalahan Anda tidak akan bisa mendapatkan berkah yang melimpah Kalau selalu bicara ini tidak akan pernah cukup Saya tidak akan pernah mampu Saya tidak akan pernah mungkin mendapatkannya Jika kata-kata yang keluar dari mulutmu selalu buruk Maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang buruk juga Jadi jangan meremehkan kata-kata yang kita keluarkan dari kita Dengar mulailah terus untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang positif di lingkungan kita Baik itu di lingkungan keluarga Pekerjaan atau dalam interaksi sosial Marilah mulai menghindari lingkungan toksik yang penuh dengan kata-kata yang tidak membangun Mari mulai membentuk keyakinan dan menata ulang alam bawah sadar kita Mungkin dengan meletakkan pajangan di dinding rumah kita yang berisi kata-kata positif yang membangkitkan semangat Kita mungkin bisa memberi tulisan saya mampu Saya akan bisa mengatasi rintangan itu Saya akan selalu bersyukur atas berkah dan kebahagiaan Ataupun kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dan aura positif dalam rumah Ketika Anda marah, kesal, atau tidak puas Pilihlah diam Daripada mengucapkan satu kata pun Ketika macet, jangan mengeluh Ketika marah, tahan amarahmu Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan Berpikirlah seratus kali untuk berkomentar Untuk kita semua yang sering berkomentar kebencian di media sosial Stop, karena kata-kata kebencian itu tidak akan merubah apapun Tapi sebaliknya Ketika kita menggunakan doa kita untuk mendoakan orang yang tidak adil atau menzolimi kita Maka kata-kata itu akan sampai ke Allah dan Allah akan merubah semuanya Karena kata-kata kalau sudah keluar Dia akan menetap menjadi energi dan berpengaruh dalam waktu yang sangat lama Saat berinteraksi dengan orang lain Pilihlah percakapan yang membangun Gunakanlah kata-kata yang lebih positif Dan tidak apa-apa untuk menjauh Dari orang-orang yang selalu mengeluh, memaki, marah, dan selalu menutup keadaan Jagalah selalu kata-kata yang keluar dari mulut kita Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan cuma bisa mencerminkan siapa dari kita Tapi kata-kata itu bisa menjadi cerminan seperti apa kehidupan kita di masa yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!